Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita bahas terkait dengan regulasi yang membawa kepastian bagi para tenaga honorer. Kepastian itu termasuk di dalamnya adalah langkah penyelesaian terhadap persoalan tenaga honorer di Indonesia. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Video kali ini terkait dengan menggunakan undang-undang SN nomor 20 tahun 2023 memang telah memberikan kepastian bagi nasib para tenaga honorer. Dengan disakannya undang-undang SN nomor 20 tahun 2023 ini, maka tenaga honorer dapat tersenyum lebar. Salah satu poin utama di dalam undang-undang SN nomor 20 tahun 2023 adalah penataan para pegawai non-SN atau tenaga honorer. Dalam undang-undang SN nomor 20 tahun 2023 memang telah ditetapkan bahwa penataan tenaga honorer itu harus diselesaikan paling lambat pada bulan Desember tahun 2024. Hal ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer bahwa status mereka sebenarnya akan dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah. Selain itu, undang-undang SN nomor 20 tahun 2023 juga melarang instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non-SN selain pegawai SN. Salah satu anggota komisi 2 DPR RI, Mardani Ali Sera juga memberikan penegasan tambahan terkait masalah ini. Dia menyebutkan bahwa undang-undang SN tahun 2023 yang telah disahkan memang secara tegas, paling lambat bulan Desember tahun 2024 seluruh tenaga honorer masalahnya harus sudah diselesaikan. Menurutnya, pintu untuk penanganan masalah honorer ini adalah dengan mengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Anggota komisi 2 DPR RI ini memang menegaskan bahwa satu-satunya solusi penyelesaian persoalan tenaga honorer adalah pengangkatan tenaga honorer ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal itu telah ditindaklanjuti pada tahun ini rekam-rekam, dimana untuk tahun ini sebanyak 1,6 juta formasi memang telah disiapkan khusus untuk mengakomodir para tenaga honorer. Formasi itu adalah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengakomodir para tenaga honorer atau non-SN yang ada di lingkup pemerintah pusat maupun lingkup pemerintah daerah. Jadi rekan-rekan, jalan untuk menjadi pegawai negeri sipil memang agak sulit bagi para tenaga honorer, oleh karena memang sesuai dengan amanah undang-undang, honorer itu memang dipersiapkan langkah penyelesaiannya menjadi ASNP 3K. Akan tetapi yang paling penting adalah tenaga honorer yang disiapkan ini akan memprioritaskan para tenaga honorer yang telah terdata terlebih dahulu di database barang ketegawai negara. Lalu bagaimana dengan honorer yang belum terdata sampai dengan saat ini belum ada juknis atau kebijakan secara tertulis yang mengatur persoalan tersebut. Rekan-rekan demikian informasi kali ini terkait dengan regulasi yang telah memang memberikan kepastian bagi para tenaga honorer. Setidaknya, kepastian itu paling lambat Desember tahun 2024, para tenaga honorer ini kemungkinan besar akan diangkat menjadi P3K, apakah itu P3K penuh waktu maupun P3K per waktu. Demikian informasi kali ini, jika ada tanggapan, saran, dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.